BNSP, sertifikasi kompetensi dari BNSP itu dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan atau standar khusus. Jadi ada beberapa hal di sini yang kelihatannya penting kita dengar, penting kita ketahui juga soal secara sistematis dan objektif itu seperti apa sih. Kemudian melalui uji kompetensi, seperti apa uji kompetensinya. Dan itu mengacu pada standar kerja nasional, berarti memang sudah ada ya standar kerja nasional sehingga kita punya acuan kalau nanti misalnya kita membuat sertifikasi ini. Atau standar khusus, yang mungkin juga perlu ya nanti Pak Aldo kasih masukkan ke kita. Nah, ke depannya kalau menurut yang saya baca soal BNSP ini, memang perlu ada lembaga sertifikasi profesi. Dan itulah yang kita harapkan bisa menjadikan satu pena sebagai lembaga ini. Satu pena lah nanti yang berhak memberikan sertifikasi kepada para penulis. Dan tiga tadi itu penulis penyunting penerjemah, itu yang ada di bawah koordinasinya BNSP. Nah, untuk membesikan waktu, silakan Pak Aldo kalau ada bahan-bahan yang ingin dipresentasikan, di-share, silakan bisa langsung share screen. Terima kasih Pak Ketua, Pak Nasir. Dan juga Ibu Rahmi selaku moderator. Ya, pertama-tama saya ini sebenarnya diperintah nih oleh Pak Nasir nih sebenarnya, kemarin. Baru kemarin ditelfon langsung, apa namanya, untuk hari ini katanya begitu. Jadi, ya saya penuhi karena Pak Nasir ini kemarin lama juga. Dan saya pikir ini penting, maka saya berupaya untuk bisa memenuhi undangan dari satu pena. Baik, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai pengakuan atas kompetensi kerja. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, antara lain, apa sih gunanya pentingnya sertifikasi kompetensi. Nah, kita akan coba memperkenalkannya. Pertama, isu strategisnya, Bapak Ibu, program pengembangan SDM Indonesia. Jadi sesuai dengan visi Presiden, bahwa 5 tahun ini akan fokus pada pembangunan SDM Indonesia. Jadi selain, apa namanya, infrastruktur, tapi SDM menjadi prioritas. Karena apa? Karena pertama kita memiliki bonus demografi. Dari tahun 2020 sampai 2030 ini kita akan berlimpah tenaga kerja muda dan juga produktif. Jadi kita akan mendapat bonus demografi. Nah, bagaimana kita bisa mengelola bonus demografi? Ini adalah persoalan lain, di mana kita harus betul-betul mempersiapkan iklim ketenangan kerjaan kita. Dan juga tentu pendidikan dan pelatihan vokasi yang bisa langsung menuju ke industri. Kemudian isu berikutnya ada revolusi industri 4.0. Ini di mana peralihan kepada teknologi, sehingga SDM kita dituntut bukan hanya kompeten di bidangnya, tetapi menguasai teknologi. Kemudian ada ASEAN Economic Community. Ini yang sudah diberlakukan sejak Desember 2015. Ini juga menuntut tenaga kerja atau SDM kita ini kompeten agar bisa bersaing di regional ASEAN. Karena dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini akan terjadi free mobility of skill labor antar negara-negara ASEAN. Nah kemudian tahun lalu tanpa kita bayangkan datanglah COVID-19 pandemi ini yang dengan tanpa kita sadari juga pandemi ini mempercepat proses digitalisasi. Dan juga pandemi ini juga memunculkan skill-skill baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kemudian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini persaingan SDM ke depan akan semakin ketat. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan bahkan PHK. Sehingga ke depan ini hanya SDM yang memiliki kompetensi atau keahlian itulah yang akan direkrut oleh perusahaan-perusahaan ke depan. Nah Bapak Ibu ini ada statement dari Pak Presiden Jokowi. Ini beliau sampaikan pada saat pembukaan Kepala Latihan Kerja Komunitas Indonesia bulan Desember tahun 2019. Beliau mengatakan sekarang ini bukan adu ijazah tapi skill. Semua negara sekarang ini persaingan ada di situ. Jadi bukan ijazah mau apa, bukan adu ijazah tapi adu keterampilan, adu skill dan kompetensi. Artinya bahwa ke depan ini bukti kompetensi akan semakin penting. Tapi Bapak Ibu bukan berarti ijazah tidak penting bukan. Tetapi di samping ijazah, bukti kompetensi itu merupakan suatu hal yang menjadi penting ke depan. Khususnya dalam industri atau perusahaan-perusahaan melakukan rekrutmen. Nah kemudian kita juga ada tuntutan persyaratan kompetensi dalam perjanjian modem 4 GATS di perdagangan jahsa. Ini juga setiap jahsa yang diperdagangkan itu juga mempersyaratkan tenaga teknis yang kompetensi. Jadi ini juga menjadi suatu tuntutan ke depan ini. Nah Bapak Ibu ini sebenarnya menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Apa sih gunanya sertifikan kompetensi? Sebenarnya adalah pertama itu sebagai pengakuan. Jadi contoh kalau kita memiliki rumah atau tanah, pasti kita ingin memiliki bukti pengakuan bahwa kita sebagai pemilik. Itu berupa sertifikat hak milik. Kalau kita punya kendaraan, pasti kita ingin memiliki BPKB. Nah kalau kita memiliki keahlian tertentu atau kompetensi, itu juga seharusnya kita juga memiliki buktinya yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberi otoritas oleh negara. Jadi sama seperti tak pemilikan tanah dan sebagainya, ini kita memiliki keahlian, pembekensi. Dalam hal ini saya bersyukur karena disini Bapak Ibu semua para penulis senior yang hebat, tentu ini juga harus kita memiliki buktinya. Seperti kita memiliki barang-barang yang cukup, apa namanya, menjadi perhatian bagi kita. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, ini juga disampaikan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi. Jadi ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pengakuan kompetensi setelah mengikuti pelatihan kerja penggarakan lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta. Kemudian pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Kemudian sertifikasi kompetensi kerja dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Jadi di samping yang lulusan pendidikan pelatihan, juga yang sudah mempunyai pengalaman itu juga bisa mendapatkan haknya. Kalau dia memiliki kompetensi. Nah maka dari itu Bapak Ibu, sertifikat kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berbasis. Nah ini, jadi basisnya harus ada yaitu standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Jadi dalam kita memberikan pengakuan, itu harus ada basisnya yaitu standar kompetensi. Nah yang dipegang oleh Pak Presiden, Bapak Ibu ini bukan sertifikat tanah, tapi ini adalah sertifikat BNSP, sertifikat kompetensi. Dalam satu kesempatan beliau mengatakan bahwa penting setiap SDM Indonesia yang memiliki kompetensi keahlian harus memiliki buktinya berupa sertifikat kompetensi. Nah bicara manfaat sertifikasi, pertama tentu untuk industri atau dunia usaha. Ini tentu membantu dunia usaha industri untuk meyakinkan kepada klien-kliennya bahwa produk atau jasa yang dibuatnya itu dibuat oleh tenaga pekerja yang kompeten dan terpelihara kompetensinya. Kemudian juga membantu proses rekrutmen. Jadi kalau zaman dulu itu, kalau kita baca di koran, dicari penelan kerja bidang A, B, C, lulusan Universitas Terkemuka, atau lulusan SMA Sederajat. Nah itu sekarang sudah tidak terlalu laku lagi seperti itu, karena sekarang ini harus dicari tenaga kerja dengan bukti kompetensi A, B, C, D. Jadi lebih spesifik terhadap kompetensinya. Kemudian juga membantu lembaga pendidikan untuk menjadi alat penjaminan mutu bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Kemudian juga membantu lembaga pendidikan untuk mengembangkan desain instruksional, membantu pengembangan evaluasi pembelajaran, dan bagi SDM itu sendiri membantu merencanakan jenjang karir. Jadi kalau dia memiliki sertifikat kompetensi, dia bisa merencanakan jenjang karirnya. Nah kemudian juga yang penting, ini pesan Pak Presiden, bahwa sertifikat itu harus menjadi personal branding. Jadi kalau kita memiliki sertifikat kompetensi, itu menjadi personal branding kita. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai penulis memiliki sertifikat kompetensi, itu menjadi personal branding. Karena setiap yang ditulis itu, ya pasti hasilnya baik, karena memang sudah melekat. Karena memiliki sertifikat, maka sudah ada personal branding. Nah kemudian, kita juga bersyukur di Indonesia ini banyak peraturan perundangan regulasi yang mengamanatkan SDM kompetensi. Lain, punya Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ada peraturan Presiden mematikan tahun 2012 tentang perangka kualifikasi nasional Indonesia. Kemudian juga ada peraturan pemerintah No. 10 tahun 2018 tentang BNSP, ada Impress 9 tahun 2019, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali Undang-Undang yang, ataupun regulasi yang sudah terbitkan, yang mengamanatkan kompetensi. Kemudian juga, banyak juga Undang-Undang yang sudah diterbitkan, yang terkait dengan, apa namanya, tuntutan kompetensi dalam regulasi. Jadi, di Kementerian Lembaga, ini banyak sekali Undang-Undang yang sudah terbit sebelumnya, yang menuntut adanya kompetensi dalam setiap sektor di Kementerian Lembaga. Nah, kemudian Bapak-Ibu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi sedikit, ini merupakan lembaga independen, yang dibentuk atas amanat Undang-Undang 13 tahun 2003, dan peraturan pemerintah No. 10 tahun 2018, ini pengganti dari peraturan pemerintah No. 23 tahun 2004, tentang BNSP, untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, BNSP, kita saat ini, sesuai dengan PP10 tahun 2018, ada 7 anggota komisioner, 2 ada unsur pemerintah, 5 unsur masyarakat. Nah, saya sendiri, unsur masyarakat, tadi disampaikan oleh Pak Nasir. Kemudian, BNSP berpedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian, dalam melaksanakan tugas fungsinya, BNSP juga dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan sektor bidang atau profesinya. Jadi, LSP ini membantu BNSP dalam melakukan fungsi sertifikasi kompetensi. Karena BNSP sangat terbatas, kita hanya berada di pusat, sehingga kita memerlukan bantuan dari lembaga sertifikasi profesi, tentu sesuai dengan kebutuhan sertifikasi yang ada, sesuai sektornya, sehingga bisa membantu BNSP untuk mempercepat proses sertifikasi bagi setiap sektor di Indonesia dan seluruh, mencakup seluruh nusantara. Jadi, keberadaan LSP ini sangat penting bagi BNSP. Nah, kemudian apa saja tugas fungsi BNSP, Bapak-Ibu, sesuai PPS dulu. Pertama, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Yang kedua, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kemudian, pembinaan dan pengawasan, pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional, pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga, baik nasional dan internasional, dan pelaksanaan pengembangan sistem data informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi. Untuk sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, kita ada enam subsistem, Bapak-Ibu. Jadi, pertama adalah sistem sertifikasi kompetensi, di mana proses uji kompetensi atau asesmen itu mengacu kepada standar kompetensi. Pesertanya bisa dari SDM, lulusan lembaga pendidikan pelatihan, dan bisa yang berpengalaman. Kemudian, pengembangan kelembagaan, lembaga sertifikasi profesi, ada LSPP-1, LSPP-2, LSPP-3. Kemudian, ada sistem lisensi, kita memberikan lisensi kepada LSPP. Kemudian juga, kita melakukan harmonisasi, baik kepada asosiasi profesi, asosiasi industri, kementerian lembaga, dan juga kita melakukan harmonisasi dengan lembaga-lembaga internasional, dalam rangka untuk saling pengakuan antar negara. Kemudian, sistem data dan informasi, dan yang ke-6, sistem penjaminan mutu. Ini menjadi sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Nah, Bapak-Ibu, sertifikat kompetensi ini, dia berada di kunjung. Kalau proses dari bulu ke hilir, maka sertifikat ini adanya di hilir. Sehingga kita harus berkolaborasi dari bulu ke hilir. Karena sangat tergantung kepada pendidikan dan pelatihan, dan juga kepada standar kompetensi. Nah, sehingga prosesnya harus berkolaborasi dari bulu ke hilir. Yang pertama adalah industri atau pengguna. Nah, industri atau pengguna ini harus menerjemahkan kebutuhannya ke dalam standar kompetensi kerja. Jadi, kalau industri ini butuhnya apa sih? ACD. Nah, dia terjemahkanlah ke dalam standar kompetensi kerja. Sehingga, kalau standar kompetensi ini sudah dibuat oleh industri, kemudian ditetapkan, dan disepakati, maka lembaga pendidikan pelatihan bisa menyesuaikan kurikulumnya berbasis kompetensi menggunakan standar kompetensi yang dibuat oleh industri. Kemudian, BNSP dengan LSP-LSP juga menggunakan skema-skema sertifikasi dengan mengacu kepada standar kompetensi yang sama yang dibuat oleh industri. Sehingga, link and match terjadi di lulusan pendidikan pelatihan, di sertifikasi, masuk ke industri, sudah match dengan kebutuhannya. Nah, inilah yang kita harapkan. Sehingga sekarang ini tidak ada lagi ego-ego sektoral. Kita harus berkolaborasi. Karena sekarang sudah eranya kolaborasi dan bersinergi satu sama lain. Nah, ini contoh saja, Bapak-Ibu, untuk bentuk terjemahan dari kebutuhan industri ke dalam SKKNI atau standar kompetensi, maka dapat ditelusur penerapannya pada industri, pada pendidikan, dan sertifikasi. Nah, kemudian bagaimana kita mengharmonisasikan peran BNSP atau LSP dengan kementerian lembaga. jadi, pertama, kita ini ada tiga lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan masing-masing. Yang pertama adalah lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan. Dimana fungsi mereka adalah mengembangkan kompetensi. Sehingga, keluar, adalah ijazah atau sertifikat pelatihan yang berlaku seumur hidup. Nah, kemudian BNSP dalam hal ini fungsinya adalah memastikan dan memelihara kompetensi. Sehingga, sertifikat yang diterbitkan oleh BNSP melalui LSP itu ada masa berlakunya. Rata-rata tiga tahun. Sehingga, setiap tiga tahun dia harus memperbaharui sertifikat kompetensinya. Nah, kenapa begitu, Bapak Ibu? Karena kalau lulusan pendidikan, katakalah seorang insinyur, maka dia seumur hidup, dia adalah seorang insinyur. Tetapi, bisa saja sebagai insinyur, tapi dia berkarir di perbankan. Banyak teman-teman saya seorang insinyur, tapi menjadi direksi bank. Nah, maka dari itu, kompetensi dia adalah bukan sebagai insinyur, tetapi sebagai banker. Nah, sehingga disinilah fungsi kita memastikan dan memelihara kompetensi. Jadi, dia sebagai banker itulah yang kita memastikan kompetensinya. Jadi, bukan keinsinyurannya, karena itu adalah pendidikannya. Nah, kemudian di satu sisi lagi ada registrasi atau lisensi personil. Ini adalah fungsinya memastikan kesesuaian untuk tujuan penerapan wajib. Jadi, contoh kalau upamanya untuk pialang saham, itu harus diregistrasi. Nah, itu suatu apa namanya suatu hal yang berbeda lagi. Jadi, ada ijasa, ada sertifikasi, ada lisensi. Ini untuk memastikan bahwa kesesuaian untuk tujuan penerapan wajib. Jadi, ini adalah otoritas kompeten. kementerian lembaga. Sedangkan LSP, BNSP adalah yang di tengah fungsi kita memastikan dan membiarkan kompetensi. Nah, untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi, maka ada infrastruktur yang harus dipersiapkan. Pertama, lembaga sertifikasi profesinya atau LSP. Kemudian, standar kompetensi yang diaju. Apakah menggunakan SKKNI atau standar khusus atau standar internasional. Nah, BNSP kita bisa menerima ketiganya. Kalau SKKNI belum ada, mau menggunakan standar khusus, silakan. Atau mau mengacu pada standar internasional, silakan. Tapi khusus untuk standar internasional dan standar khusus, itu harus ada izin dari pemilik standarnya dan juga harus diregistrasi terlebih dahulu di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kalau dia standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, maka ini menjadi milik nasional. Jadi semua orang boleh menggunakan SKKNI tersebut. Tapi kalau standar khusus, standar internasional tentu harus izin dari pemilik standarnya. Kemudian, skema sertifikasi. Nah, skema sertifikasi inilah yang nanti dikembangkan oleh LSP sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, utamanya untuk penulis, ya tentu apa skemanya. Kalau yang ada LSP sekarang ini, LSP penulis dan editor, itu skemanya itu antara lain untuk penulisan buku non-fiksi, penulisan penyuntingan naskah, penyuntingan akuisisi, dan penyuntingan substantif. Itu yang ada di LSP penulis dan editor. Jadi ini nanti silahkan, kalau satu pena ini akan mengembangkan LSP, nanti skemanya dikembangkan. Kemudian, perangkat assessment atau materi uji kompetensi. Ini juga harus dikembangkan oleh LSP. Kemudian, tempat uji kompetensi atau TUK. Nah, tempat uji kompetensi ini, ini bisa seluruh Indonesia. Jadi nanti kalau LSP satu pena ini sudah menjadi LSP terlisensi BNSP, maka bisa menunjuk TUK-TUK di seluruh Indonesia. Sehingga akses masyarakat, khususnya para penulis ini untuk mendapatkan sertifikat kompetensi semakin mudah, karena bisa banyak TUK-nya di seluruh Indonesia. Kemudian, yang keenam adalah asesor kompetensi. Nanti LSP harus memiliki asesor kompetensi. Nah, asesor kompetensi inilah yang melakukan assessment atau uji kompetensi. Jadi seorang asesor ini dia harus menginduk kepada satu LSP. Jadi tidak ada asesor freelance. Jadi dia harus menginduk LSP karena LSP harus membina asesornya. Jadi asesor itu harus selalu dilakukan pembinaan oleh LSP. Nah, apa saja jenis-jenis LSP, Bapak-Ibu ini perlu dipahami. Pertama, ada yang sebut dengan LSP P3, pihak ketiga. Ini LSP didirikan oleh asosiasi industri dan atau asosiasi profesi tujuannya melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk sektor atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup diberikan oleh BNSP. Jadi kalau satu pena ini akan mendidikan LSP makanya ini lebih cocok kepada LSP P3 karena didirikan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi sehingga nanti lebih luas capukannya bisa lulusan pendidikan pelatihan bisa yang sudah berpengalaman. Kemudian ada LSP pihak kedua. Ini LSP didirikan oleh industri atau instansi tujuannya untuk melaksan sertifikasi terhadap sumber daya manusia lembaga induknya SDM pemasoknya SDM jejaringnya sesuai dengan ruang lingkup diberikan oleh BNSP. Jadi kalau LSP P2 contohnya kita ada LSP P2 Kementerian Kesehatan itu mensertifikasi SDM rumah sakit rumah sakit pemerintah. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ada LSP P1 Industri ini LSP didirikan oleh industri atau instansi untuk mensertifikasi karyawannya sendiri. Jadi contoh ada LSP Krakatov Steel karena karyawannya ribuan maka mereka mendirikan LSP P1 Industri yang disertifikasi hanya karyawannya sendiri. Kemudian ada LSP P1 Lembaga Pendidikan Pelatihan ini didirikan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan dengan tujuan utama mensertifikasi peserta didiknya sendiri. Jadi dia hanya khusus mensertifikasi peserta didiknya. Tidak bisa orang dari luar sepanyol-panyol datang ke LSP P1 Pendidikan Pelatihan minta disertifikasi. Tidak boleh hanya peserta didiknya. Jadi kalau yang ingin disertifikasi maka dia harus ikut pelatihan dulu atau pendidikan dulu di LSP P1 baru bisa mengikuti sertifikasi kompetensi. nah kemudian dalam memberikan lisensi kepada LSP maka BNSP selalu berkoordinasi dengan instansi teknis pembina sektor atau KL nya. Jadi kita juga untuk LSP P3 kita mensyaratkan juga mendapat dukungan dari instansi teknis pembina sektor. Saya enggak tahu kalau penulis ini pembina sektornya kementerian mana ini. Jadi nanti tolong dicari tahu kira-kira ini masuk ke kementerian mana. Kemudian kita juga dalam melakukan memberikan lisensi kepada LSP itu melalui yang disebut dengan asesor lisensi memproses asesmen untuk lisensinya kemudian juga untuk TUK-nya LSP melakukan verifikasi dan kemudian melakukan asesmen itu juga menggunakan asesor kompetensi. Sehingga ketelusuran ini bisa kita lakukan di mana BNSP sebagai otoritas yang memberikan lisensi kita juga selalu berkoordinasi dengan instansi teknis pembina sektor. kemudian ini menggambarkan bahwa pembagian kewenangannya Kemenaker itu menetapkan SKKNI kemudian Kementerian Sektor atau lembaga itu menetapkan jenjang kualifikasinya KKNI-nya kita kan KKNI kita level 1 sampai 9 itu yang menetapkan adalah Kementerian Sektor Nah sementara BNSP Kemenangan kita adalah menetapkan skema sertifikasi Jadi kita bukan menetapkan standar tapi kita pengguna standar Jadi BNSP menetapkan skemanya Nah ini KKNI kita Bapak Ibu sesuai Perpres 8 tahun 2012 kita ada 9 level Indonesia ada 9 level 1 sampai 9 dimana KKNI ini bisa menyandingkan antara program akademik kejuruan vokasi dengan pengalaman kerja sebelah kanan Nah BNSP lebih menangani sebelah kanan jadi kita memberikan pengakuan kepada seseorang kemudian nanti bisa disetarakan jadi kalau orang itu lulusan SMA tetapi pengalamannya di satu bidang itu sudah puluhan tahun dan dia sudah ahli di bidangnya walaupun program akademiknya itu hanya SMA lulusan hanya level 2 tetapi pengalaman dia itu bisa level 8 sudah ahli maka bisa diberikan sertifikat kompetensi level 8 sebagai pengakuannya sehingga kalau disetarakan ya disandingkan sama dengan S2 walaupun dia bukan pendidikan formal tapi ini hanya pengakuan karena keahliannya nah kemudian berbicara sertifikasi kompetensi itu adalah tentang assessment jadi assessment berbasis kompetensi itu harus mencakup tiga unsur itu skill knowledge dan attitude nah ketiga unsur ini harus terpenuhi jadi kalau skill bagus knowledge bagus tapi attitude-nya tidak baik maka belum bisa dikatakan kompeten begitu pula sebaiknya kalau attitude-nya sangat bagus tapi skill kurang knowledge kurang maka tidak bisa juga dinyatakan kompeten sehingga ini sangat membutuhkan ketiga-tiga unsurnya kemudian assessment berbasis kompetensi ini adalah mencakupi pengumpulan bukti oleh asesor kompetensi dalam membuat keputusan sejauh mana seseorang dapat mendemonstrasikan pekerjaannya sesuai dengan standar kompetensi jadi kita mengumpulkan bukti-bukti sehingga dalam melakukan assessment kompetensi itu ada beberapa metode yang bisa dilakukan bisa uji tertulis bisa wawancara bisa portfolio bisa demonstrasi observasi jadi dia melakukan mendemonstrasikan pekerjaannya kemudian diobservasi oleh asesor kompetensi sehingga ini tergantung apa namanya dari mana asal peserta uji itu apakah dia lulusan press graduate ataukah dia yang sudah berpengalaman maka ini metodenya harus berbeda satu sama lain nah jadi kalau dilihat ini Bapak Ibu jadi pesan moralnya bahwa dalam assessment kompetensi kita menghindari menyamaratakan asesi atau peserta tapi harus kontekstual baik asal peserta tujuan assessment maupun ketersediaan bukti jadi kalau menurut Albert Einstein kan everybody is a genius kita ini semua ini jenius tapi kan gak bisa kalau contoh disini kalau umpamanya ikan disuruh apa namanya ujinya itu disuruh manjat pohon kan gak mungkin karena dia seorang dia adalah ikan nah sehingga dalam assessment kompetensi ini kita harus bisa melihat seorang kandidat peserta itu berasal dari mana apakah orang sudah berpengalaman apakah dia lulusan pendidikan pelatihan dan lain sebagainya jadi inilah kejelian seorang asesor dalam melakukan assessment nah kemudian assessment berbasis kompetensi pertama berbasis kriteria jadi assessment berdasarkan bukti dengan hubungannya dengan standar industri atau serangkaian kriteria untuk menentukan kompetensi berbasis bukti suatu proses yang membandingkan bukti kompetensi dengan suatu standar kemudian participatory jadi berbedanya antara assessment dengan uji kompetensi atau uji ujian di sekolah kalau ujian sekolah lebih kepada one way tapi kalau assessment kompetensi atau uji kompetensi itu kandidat terlibat dalam proses assessment jadi participatory jadi lebih two way participatory sehingga ini bisa mempermudah seorang asesor untuk bisa merekomendasikan seseorang itu kompeten atau belum kompeten kemudian kita juga melakukan pembinaan pengawasan terhadap LSP melalui yang disebut dengan surveillance periodik kita juga bisa melakukan surveillance khusus jika ada pengaduan dari masyarakat terhadap LSP tersebut kemudian BNSP juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada LSP bahkan lisensinya bisa kita cabut apabila pertama melanggar kodoman atau peraturan BNSP kemudian yang kedua dia melakukan kriminal itu langsung kita cabut lisensinya tapi kalau ada apa pelanggaran-pelanggaran lainnya bisa berupa pembukuan lisensi atau berupa surat peringatan dan lain sebagainya jadi BNSP memiliki kewenangan untuk itu nah untuk sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian sumber daya sertifikasi BNSP ini per September 2020 jumlah LSP yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP 1825 tapi sampai hari ini sudah hampir hampir 2000 dari 1825 itu yang terbesar adalah LSP P1 pendidikan dan pelatihan itu ada 1400 antara lain LSP P1 SMK kemudian perguran tinggi sudah cukup banyak kemudian politeknik kemudian balai latihan kerja ada juga LPK dan lain sebagainya kemudian LSP P2 ada 81 diantaranya ada LSP KPK KPK sudah ada LSP LSP P2 dengan skema penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas kemudian LSP Polri juga LSP P2 mensertifikasi penyidik baris krim penembak Jitu kemudian penjinak bom dan lain sebagainya kemudian LSP P3 yang didirikan asosiasi industri atau profesi ada 302 sekarang sudah hampir 400 ini tergantung sektor atau bidang atau profesinya nah Bapak Ibu BNSP tidak bisa memberikan izin kepada LSP untuk multi sektor jadi dia harus memilih sektornya jadi kalau pariwisata pariwisata kalau pertambangan pertambangan kalau umpamanya apa K3 jadi tidak bisa multi sektor dia harus memilih sektor atau subsektor atau bidang subidang jumlah asesor ada 41 ribu lebih master asesor ada 125 tempat uji kompetensi ada 15 ribu di seluruh Indonesia selamat menikmati selamat menikmati